Angka kematian wanita akibat menyakit kanker cervix terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengimbau agar wanita secara sukarelam melaksanakan tes IVA. Kasus kanker cervix terus meningkat dari tahun ke tahun dan 50% menjadi penyebab kematian. Hal itu disampaikan Sondro selaku tim menilai lomba pelaksana IVA tes di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan masuk tiga besar dalam pelaksanaan lomba tes IVA se Jawa Tengah. Pelaksanaan tes IVA ini dilombakan karena pendengnya tes IVA ini bagi kesehatan ibu. Karena angka kejadian dari kanker cervix tiap tahun meningkat. Jadi ini menyangkut tentang partisipasi atau kesadaran wanita usia subur yang merelakan untuk kesehatan reproduksinya. Sehingga mereka rela di tes IVA, intinya begitu. Mereka rela di tes IVA. Nah hasilnya dengan berbagai inovasi, ada aplikasi lampu jawa, ya kan? Tentum dan lain-lain, ya itu hasilnya di Kecamatan Pekalongan sangat sebegini. Dalam kesempatan tersebut, tim menilai akan melihat secara administrasi dan mengecek di lapangan dari hasil laporan yang sudah dikirimkan oleh tim menggerak PKK Kabupaten Pekalongan. Ada tiga lomba yang diselenggarakan, pertama lomba administrasi, lomba UP2K, dan lomba pelaksanaan IVA tes terbaik. Ada tiga kabupaten yang masuk nominasi, antara lain Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang. Ini biayanya sangat murah karena hanya menggunakan asam asetan, tapi ini memang merupakan deteksi dunia saja. Nanti ketika ditemukan hasil positif, kemudian dirujuk kembali untuk ada pemeriksaan lanjut yang namanya dengan pemeriksaan kerajaan. PKK Kecamatan Kesesi mewakili Kabupaten Pekalongan dalam lomba pelaksanaan tes IVA seprovinsi Jawa Tengah. Dalam rangka hari kesatuan gerak PKK tingkat Provinsi Jawa Tengah, penilaian dikelihat di Aula Kantor Kecamatan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Terima kasih telah menonton!